Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardian Tori Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai Pengerjaan lintasan sirkuit Mandalika terus digebut Karena harus lesih pada pertengahan tahun ini Kunjungan FIM dan Dornasport dalam rangka inspeksi prahomologasi di sirkuit Mandalika Pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Membuat PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC Harus mengebut pembangunan sirkuit tersebut sebelum pertengahan tahun Selama proses inspeksi, perwakilan FIM dan Dornasport Disambut baik oleh Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC Abdul Bar M. Manshor dan CEO Mandalika Grand Prix Association Diki Bahir Ramsyah Lombongan tersebut mengaku terkesan dengan perkembangan proyek sirkuit Mandalika Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan FIM dan Dorna ke Mandalika Kami sangat senang bahwa inspeksi tenis telah berjalan dengan baik Sesuai yang mereka harapkan Dengan adanya kepastian waktu penyelenggeraan Kami memastikan untuk tetap fokus menilisikan pembangunan Mandalika International Street Circuit Serta memaksimalkan potensi yang akan diperoleh dari penolahraga kelas dunia ini Ujar Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Manshor Namun yang jelas Mereka tidak bisa bersantai lagi Sebab pada pertengahan tahun nanti Hasil homologasi akan keluar Dan FIM Serradona Sport bakal kembali lagi Untuk memantau sejauh mana perkembangan sirkuit Mandalika Masih ada perbincangan lagi Kita kerja-kerja di dulu Kemudian mereka datang lagi pada bulan Juli Semuanya masih tergantung hasil homologasi Kata Abdul Bar Saat ini Proses pembangunan sirkuit Mandalika Fokus pada pengerjaan asfal Pada lintasan Trenase Dan struktur pembatu lainnya Seperti Gravel bed Dan pembatas beton Selebihnya Tinggal pemasangan Fasilitas seperti Tribun dan Pet dog Tentunya Masih banyak yang harus dilakukan Seperti infrastruktur permanen Pada Juni atau Juli Tetapi Di saat yang sama Banyak infrastruktur Sementara yang harus kami bangun Di sirkuit Mandalika Kata Riki Bahir Ramsyah Selaku CEO MGPA Meski batal Menggelar seri MotoGP Pada 2021 Ada kemungkinan Sirkuit Mandalika Digunakan pada akhir tahun nanti Jika MotoGP bisa menggelar Seri di Asia Tenggara Jelang akhir 2021 Tim dari MotoGP akan mengupayakan Adanya tes pramusim Di Mandalika Pada periode tersebut Sebagai persiapan Keikut sertaan sirkuit tersebut Pada kalender 2022 Saya mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP pada Maret 2022 Hal ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi nasional oleh pemerintah Indonesia Kami ingin menjamin Keselamatan seluruh pengunjung Baik dari dalam maupun luar negeri Hujar Menteri BUMN Erick Tohir Sedangkan Pariwisata ekonomi kreatif Sandiaga Uno Mengatakan Penundaan penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika Tahun ini tidak akan mengurangi rencana persiapan yang tengah dijalankan Termasuk Persiapan sarana pendukung di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Penundaan justru memberikan waktu yang lebih baik bagi Indonesia Dalam mempersiapkan gelaran salah satu ajang sport turisme terbesar dunia tahun depan Karena kita akan punya lebih banyak waktu untuk persiapan promosi Karena akan ada ratusan ribu wisatawan yang hadir langsung menyaksikan perlihatan MotoGP di Mandalika Kata Sandiaga Uno Keputusan penundaan diambil dengan mempertimbangkan situasi di tengah pandemi COVID-19 Kendati demikian Perwakilan FIM dan Dorna Sport menyatakan terkesan dengan rencana proyek serta standar keselamatan yang ditetapkan Ini kesempatan kita untuk memaksimalkan persiapan Juga uji coba sirkuit Sehingga kita benar-benar punya tingkat kesiapan yang prima Ujar Sandiaga Sedangkan Menurut Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Swaya Satyo Proses pengerjaan Lintasan sirkuit dilakukan secara cermat Teliti Dan berstandar tinggi Ia pun tak heran jika pihak Dorna Sport dan FIM mengacungkan dua jempol saat inspeksi sesi pertama Bambang Swaya Satyo Juga menambahkan bahwa Walmula dari mega proyek ini adalah mimpi Mimpi yang perlahan namun pasti Menjadi kenyataan berkat dukungan penuh FIM dan Dorna Sport Juga menambahkan bahwa Juga menambahkan bahwa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton